Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku pada kesempatan kali ini Mari kita awali bersama-sama dengan Baca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Materi kita pagi hari ini adalah Cara berdakwah di Nusantara Nah kita tahu bahwa Islam di Nusantara ini mendamaikan Jadi kalau hari ini ada orang atau sekelompok orang Yang kemudian mendiskreditkan, memojokkan Bahwa Islam itu adalah teroris Islam itu sebagai sumber kekerasan Itu adalah ahistori Sesuatu yang tidak sesuai dengan sejarah Jadi kehadiran Islam itu mendamaikan Dan siapapun orang yang menjadi muslim Pasti dia akan memberi rasa damai Oleh karena itu kita kembali Mengingatkan kepada anak-anak bahwa tujuan Kita belajar dari Teori-teori Masuknya Islam Cara berdakwahnya Islam Kerajaan-kerajaan Islam Itu agar kita tahu Betapa para ulama, tokoh-tokoh Islam Menyebarkan Islam Dengan harta bendanya Dengan jiwanya Agar Islam di Nusantara ini Menjadi berkembang dan Mendamaikan Nusantara Kita sebagai pelanjut Agar selalu gigih semangat Berdakwah Lalu menghargai perbedaan-perbedaan Ini luar biasa Jadi Islam ini sudah Mengajarkan sekian ratus tahun Bahkan seribu lima ratus tahun yang lalu Seribu empat ratus empat puluh tiga tahun yang lalu Islam ini sudah Menunjukkan semangat untuk berbeda Jadi perbedaan dalam Islam itu biasa Maka sebagai seorang muslim yang baik Kita harus bisa menghargai perbedaan keyakinan Sebelum Islam ada di Nusantara ini Di Nusantara sudah ada animisme dan dinamisme Oleh karenanya anak-anakku Giatlah belajar Terus untuk menggapai cita-cita anda Dan jangan lupa tetap rajin beribadah Baiklah anak-anakku Ini ada beberapa Teori atau beberapa cara Islam masuk Nusantara Dari gambar ini kita tahu Ini adalah salah satu contoh Perdagangan atau Ekspansi Bolehlah tetapi bukan ekspansi Sebagai kolonialisme Atau penjajahan Semata-mata ekspansi ini Untuk menyebarkan kebaikan Atau berdakwah Mengajak kebaikan Itu bisa dengan melalui perdagangan Orang-orang dari Arab Dari Persia Dari Bucarat Dari Cina Datang ke Indonesia Untuk berdagang Sekaligus mengenalkan Ajaran Islam Jadi kita tanpa beliau-beliau Tidak akan pernah mengenal Islam Kemudian Dengan cara pendidikan Di pesantren-pesantren Para ulama Membuat pesantren Membuat tempat-tempat Ngaji Agar umat ini Terdidik Dan memahami Islam dengan benar Kemudian Dengan budaya Menara kudus ini Mirip Dengan Pura Jadi Budaya-budaya Setempat tidak dirubah Tetapi isinya Di-Islamisasi Isinya itu Di-isi dengan Ajaran Islam Dengan budaya Ada kaligrafi Termasuk budaya-budaya Pertunjukan Misalnya Wayang kulit Rebana Ya Marawis Samroh Itu juga bagian dari Cara Mendakwahkan Islam Dengan budaya Budaya itu Bisa berupa Bangunan Bisa berupa Seli Bisa berupa Pertunjukan Dan lain sebagainya Yang penting Ajaran Islam itu Dikenal Dan dipahami Serta diamalkan Dalam Kehidupan Syarihan Dengan Perkawinan Jadi para Ulama Atau orang-orang Yang paham Dengan Islam Menikah Dengan orang Nusantara Misalnya Seperti Di Kerajaan Belambangan Ya Prabu Minak Sembuyuh Memiliki Putri Namanya Dewi Sekardadu Dinikahkan Dengan Seh Maulana Malik Seh Maulana Iskak Yang kemudian Melahirkan Bayi Laki-laki Yang kemudian Disebut Raden Paku Atau Raden Samudra Atau Sunan Nah ini Cara Berdakwah Dengan Penuh Kelembutan Penuh Kasih Sayang Dengan Pernikahan Pernikahan Itu adalah Lambang Suci Lambang Ikatan Cinta Sekarang ada Sinetron Ikatan Cinta Luar biasa Islam itu Mengajarkan kita Untuk Damai Penuh Cinta Penuh Kasih Lalu Ini Cara-cara Berdakwah Tadi sudah Saya sampaikan Dengan pendidikan Seperti Mendirikan Pesantren Kemudian Permasyarakat Baik Pertanian Perdagangan Pernikahan Kemudian Kesemian Ada Pakilaran Wayang kulit Gamelan Kemudian Kebudayaan Ada Ukiran Kaligrafi Bangunan masjid Dan seterusnya Oke Terakhir Ini juga Bagian Dari cara saya Untuk Mengenalkan Islam Ayo Berpantun Membeli bawang Di pasar lama Oke Membeli Waji Di toko Novita Jangan Bimbang Menyebarkan Agama Ajaran Suci Dari Allah Sang Penjekta Hasil Lalu Berikutnya Lari Berpeluh Mengejar Angsa Mau diapakan Angsanya Mau dipotong Layaknya Lalu Gadis Berdendang Pelajaran Ulama Mari kita Jaga Keutuhan Bangsa Dengan Mengamalkan Ajaran Agama Kemudian Pantun berikutnya Berkeringat Mengejar Pak Rama Kejar-kejaran Terus Dari tadi Pak Rama Yang santun Guru kita Tetap Semangat Belajar Agama Karena Agama Tuntunan Hidup Demikian Semoga Bermanfaat Terima kasih Kita tutup Dengan Doa Subhanakallahumma Wabiham Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Waduh Bulai Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh